Mereka bisa kita latih melakukan perintah-perintah kecil seperti duduk di tangan, bertengger, atau diarahkan untuk terbang di sekitar ruangan. Hai kids, siapa yang tahu burung kenari? Burung kenari merupakan spesies burung yang cukup populer di kalangan pencinta burung. Burung kenari memiliki bulu kuning yang menarik, mampu bernyanyi dengan merdu, dan memiliki sifat yang ramah. Karena itulah banyak orang memelihara mereka. Yuk kita cari tahu fakta menarik burung kenari. Dari mana asal burung kenari? Burung kenari liar merupakan jenis burung fins kecil yang berasal dari pulau-pulau Makaronesia seperti Pulau Azores, Madeira, dan Kepulauan Kanari. Spesies burung kecil ini telah dikembang biarkan di penangkaran sejak abad ke-17. Pada saat itu, burung kenari didatangkan dari Eropa oleh para pelaut Sepanyol setelah mereka menaklukkan pulau-pulau Makaronesia. Burung bersayap warna-warni ini pun kemudian dijual di toko hewan peliharaan. Secara genetika, burung kenari yang saat ini banyak dipelihara sudah sangat berbeda dengan nenek moyang mereka di tempat asalnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Siapa yang berkicau lebih merdu? Taukah kids, burung kenari jantan berkicau lebih merdu dari kenari betina lho? Mereka bernyanyi untuk menarik pasangan kenari betina. Selain mencari pasangan, bernyanyi juga menandakan bahwa kenari jantan sedang menandai wilayah dan terkadang mereka bernyanyi hanya untuk kesenangan sendiri. Jika kita menemukan ada kenari jantan yang jarang bernyanyi, mungkin karena penuaan atau selama musim berganti bulu. Proses pergantian bulu ini bisa berlangsung selama sekitar 6-8 minggu. Jika kita menempatkan kenari jantan dengan satu betina, itu juga akan membuatnya berhenti bernyanyi karena sudah menemukan pasangan. Burung yang cerdas Burung kenari sangat senang berada di sekitar orang-orang. Burung kenari juga terkenal sebagai burung yang cerdas. Mereka bisa kita latih melakukan perintah-perintah kecil seperti duduk di tangan, bertengger, atau diarahkan untuk terbang di sekitar ruangan. Burung yang soliter Burung kenari termasuk burung yang soliter atau burung yang suka hidup sendirian. Sehingga gak mudah kesepian jika kita kurung sendirian di dalam sangkar. Namun burung ini juga dapat hidup berdampingan di lingkungan kandang dengan burung kecil lainnya. Tapi disarankan untuk enggak menempatkan dua burung kenari jantan dalam satu sangkar karena mereka bisa bertarung. Warna bulu burung kenari Burung kenari liar umumnya memiliki bulu berwarna kuning kehijauan di sebagian besar tubuhnya dengan bagian bawah tubuh berwarna kuning. Karena pembiakan kenari domestik yang selektif, burung kenari banyak yang memiliki bulu berwarna cerah seperti orange, putih, merah, dan kuning. Warna kuning merupakan warna paling umum untuk burung kenari domestik. Nah kids, itulah fakta menarik burung kenari. Ada yang memeliharanya di rumah? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.